Kuala Lumpur, Ibu Kota Malaysia, menempati peringkat ke-6 sebagai kota teraman di Asia Wah, kota ini mempertahankan peringkat yang lebih tinggi dari kebanyakan kota di Amerika Serikat dan juga Eropa Di Singapura, ada nggak ada copet dan lain sebagainya Kejahatan itu dari segi undang-undangnya itu sangat-sangat ketat sekali Di Malaysia pun seperti itu Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merahbahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, banyak sekali request-an daripada teman-teman sekalian di Instagram ya Dan juga di kolom komentar Tapi lebih khususnya di Instagram Ini ada sekitar 20-an ya DM yang masuk dan belum saya buka Dan Masya Allah disini ada video terbaru yang teman-teman request Yaitu terkejut Destinasi wisata Malaysia menggila di Asia 2023 Wow, apakah banyak destinasi-destinasi baru yang dibuat oleh Malaysia Sehingga ya ini menggila di Asia guys Banyak mungkin turis-turis yang datang ke Malaysia Apakah sekarang termasuk masa-masa turis datang ke sana Atau bagaimana saya kurang tahu juga guys ya Tapi disini berkenaan dengan wisata ya Pasti setiap negara punya wisata Dan buat teman-teman semua Ngerti kan kalau di Indonesia itu banyak banget wisata Yang perlu teman-teman jelajahi juga ya kan Nah, tidak menutup kemungkinan Teman-teman sekalian yang di Malaysia Untuk berkunjung ke Indonesia Dan menikmati keindahan alam di Indonesia Nah, begitu juga sebaliknya Orang Indonesia, orang mana-mana juga Boleh ya pergi ke Malaysia Untuk menikmati wisata Karena hakikat daripada manusia itu Apa namanya ya guys ya Suka untuk healing Untuk berwisata Untuk bersafari Seperti itu ya kan Makanya di dalam Islam itu Diperintahkan kita Disunahkan kita Dianjurkan kita Untuk berhijrah Seperti itu Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Hijrah dari Mekah ke Madinah Seperti itu Oke, langsung saja guys Kali ini dari Kang Munawir Masya Allah Kang Munawir ini Pembahasannya sangat bagus sekali Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir Nah saudara Liburan ke berbagai negara di Asia Masih menjadi favorit Karena menawarkan pengalaman mengagumkan Betul Asia memiliki kekayaan budaya Kuliner Keindahan alam Dan sejarah yang luar biasa Semua ini menjadi daya tarik utama bagi sektor pariwisata di kawasan ini Masya Allah Selain itu Keunggulan lain dari wisata di Asia adalah biayanya yang terjangkau Banyak kota yang menawarkan pengalaman liburan menyenangkan tanpa harus mengeluarkan banyak uang Berikut ini tiga destinasi wisata paling aman di Asia pada tahun 2023 Wow Menurut Global Peace Index ataupun GBI yang dikeluarkan di Institute for Economics and Peace Untuk menilai keamanan suatu negara termasuk aktivitas militer dan juga kestabilan politik Pertama Jepang Tokyo memiliki dua klaim ketenaran yang kontradiktif yaitu kota terpadat di dunia dan kota dengan tingkat kejahatan rendah Tokyo adalah kota teraman kelima di dunia menurut indeks kota aman dari para ekonom Jepang juga merupakan negara teraman ke-10 di seluruh dunia menurut Global Peace Index Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memberikan klasifikasi paling aman untuk perjalanan ke Jepang Yakni level 1 Wisatawan juga tidak perlu khawatir tentang pencopetan Atau pencurian kecil-kecilan selama berada di Jepang Jika Anda kehilangan dompet dalam perjalanan Hampir dijamin akan dikembalikan ke kantor polisi Dengan semua kartu dan juga uang tunai Anda masih utuh Keren banget Kedua, Singapura Singapura adalah kota teraman ketiga dan negara teraman ke-9 di dunia Seperti Jepang, Singapura diklasifikasikan sebagai tujuan aman level 1 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Anda mungkin belum pernah mendengar bahwa kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan dan juga narkoba Seringkali membawa hukuman mati atau memiliki senjata yang tidak sah Dan dikenakan 10 tahun penjara dan juga hukuman cambuk Hukum Singapura ketat dan juga ditegakkan dengan cermat Orang tahu bahwa jika mereka melakukan kejahatan Sekecil apapun mereka akan ditangkap dan juga dihukum Jadi para pelancong bisa menikmati setiap jengkel waktunya di Singapura Ketiga, Malaysia Menurut Global Peace Index Malaysia menduduki beringkat ketiga sebagai negara teraman di Asia Dan juga termasuk dalam 20 negara teraman di dunia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Juga memberikan penilaian level 1 untuk Malaysia sebagai tujuan yang aman Kuala Lumpur Ibu Kota Malaysia menempati peringkat ke-6 sebagai kota teraman di Asia Kota ini mempertahankan peringkat yang lebih tinggi dari kebanyakan kota di Amerika Serikat dan juga Eropa Sebagian besar jalur wisata Malaysia merupakan pilihan yang sangat aman di Asia Tenggara Turis mungkin akan terkejut mengetahui bahwa Malaysia secara konsisten memiliki peringkat keamanan yang lebih tinggi daripada Thailand Baik pada tingkat nasional maupun di kota-kota Seperti Singapura, Malaysia menerapkan undang-undang yang ketat terutama dalam hal kekerasan hingga narkoba Meskipun seringkali dilihat sebagai bayangan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand Namun Malaysia menawarkan banyak hal menarik bagi para wisatawan Termasuk rasa aman dan juga tenang Wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang menakjubkan Mulai dari hutan hujan tropis tertua di dunia Mendaki ke goa terbesar di dunia Hingga berpetualang ke ratusan pulau tropis Nah itu tadi tiga destinasi wisata paling aman di Asia pada tahun 2023 Teraman loh Barangkali dari sahabat kamu nawir ingin menambahkan Langsung saja tulis di kolom komentar Saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini Saya minta maaf jika dalam statement masih ada kesilapan ataupun kegeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Akhir lukalem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye bye Alright guys Ternyata yang dibahas adalah Peringkat Atau bisa dikatakan level Jadi ada tiga destinasi ya Yang pertama itu Jepang Itu Tokyo Terus ada Singapura Dan ada Malaysia Dan semuanya menempati level 1 guys Wow amazing sekali ya guys Saya kira tadi ada wisata-wisata yang dibuat oleh Malaysia yang terbaru seperti itu Ternyata infonya adalah negara aman Negara nyaman untuk pelancong Dan juga dikatakan level 1 keamanannya Ya untuk pelancong-pelancongan seperti itu guys ya Jadi kalau di Jepang katanya Bang Munawir ini ya kan Kang Munawir Kalau kita kehilangan dompet Bakalan langsung balik dan utuh gitu Di Singapura Ada nggak ada copet dan lain sebagainya Kejahatan itu dari segi undang-undangnya itu sangat-sangat ketat sekali Di Malaysia pun seperti itu Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita Kalau kita ingin istilahnya negara kita aman Damai tentera Maka ditegakkan betul-betul ya Untuk apa namanya itu Undang-undang ataupun peraturannya Nah yang terjadi sekarang adalah Undang-undang ataupun bisa dikatakan Hukumannya itu terlalu ringan Atau bisa dikatakan boleh disogok gitu guys ya Kalau di Indonesia kebanyakan seperti itu Dan pengalaman juga Kalau kita kehilangan uang Ya kehilangan dompet Sukar sekali untuk kembali Seperti itu guys ya Wow keren sih Tapi saya kurang tahu juga Kalau di Malaysia guys Kalau kehilangan dompet Apakah istilahnya Ditempatkan di security Ataupun di police Tapi ada beberapa tempat Kalau saya di Solo itu Kalau kita di mall Ataupun kita di tempat-tempat halayak ramai Tapi bukan pasar ya Jadi macam mall lah Seperti itu Ataupun supermarket Seperti itu Maka Saya pernah kejadian Seperti itu Jadi HP jatuh Terus habis itu Ternyata Ambil di security Terus habis itu Di supermarket Dompet Istri saya ketinggalan Akhirnya Ngambil di security Itu bagus banget ya Tapi ada beberapa Mungkin di kota-kota besar itu Yang memang Ya seperti itu Gitu kan Jadi dompet hilang Yaudah Kita ikhlaskan Kalau dicari Pasti gak dapet gitu Terutama di pasar-pasar Seperti itu guys ya Ya semoga kita bisa menjadi Apa namanya ya guys ya Lebih baik nantinya Dan pelancongan-pelancongan Dari luar juga Bisa lebih tertarik lagi Kepada negara-negara Di Asia Seperti itu Karena kita itu Memang keren banget sih guys ya Dari segi Wisata itu Memang sangat keren Dan juga Apa namanya ya Tempat-tempatnya itu Sangat-sangat indah Seperti itu Itu membuat mata kita Menjadi Wow Kita aja lah Gak usah orang luar Kita aja takjub Dengan keindahan Indonesia Malaysia Ya Di Singapura Ataupun di Mana tadi Tokyo Ya Sekelas Asia lah Kita takjub gitu Dengan pembangunan Yang ada juga Dengan alamnya Itu sangat-sangat Menarik sekali Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala kesalahan itu Karena murni Dari kebodohan saya sendiri Dan segala yang benar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!